Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Mr. Dika hari ini kita akan belajar tentang campuran setelah kemarin kita belajar tentang zat tunggal dan unsur simak video berikut ini campuran adalah komponen penyusunnya terkiri atas dua atau lebih zat atau materi berdasarkan sifatnya campuran terbagi menjadi dua yaitu campuran homogen dan campuran heterogen campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata campuran homogen disebut juga dengan larutan 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 tersusun atas pelarut atau solfen dan zat terlarut disebut solut contoh dari campuran homogen adalah larutan garam yaitu campuran garam dengan air larutan gula yaitu campuran gula dan air cukak dapur dan alkohol 70% campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna contohnya adalah air dan minyak air dan tanah atau air dan pasir dari penjelasan mister dapat disimpulkan bahwa materi itu terdiri dari dua yaitu zat tunggal dan campuran campuran kemudian unsur senyawa dan campuran terdiri atas homogen dan heterogen jangan lupa mengerjakan boksit ya nak setelah akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati